Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ma'in. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kunjungi Masjid Hagia Sofia, Egy Maulana Fikri dan istrinya Adi Bakansa bertemu imam besar Feru Mustuwer. Pasangan yang kini tengah jadi perbincangan hangat publik Egy Maulana Fikri dan Adi Bakansa tengah menikmati liburannya di negara Turki. Mereka terlihat berlibur sekalian bulan madu di Turki setelah menikah pada tanggal 10 Desember tahun 2023. Di sela-sela liburannya ini, Adi Bakansa dan suaminya Egy Maulana Fikri menyempatkan diri untuk mengunjungi Masjid Hagia Sofia. Saat mengunjungi Masjid Hagia Sofia, mereka berdua langsung disambut oleh imam besar masjid untuk sholat bersama. Hal itu terungkap dalam kanal Youtube Jejak Rumpi yang tayang pada Rabu tanggal 13 Desember tahun 2023. Ini kita mau sholat ditungguin sama imam besarnya, ayo kita masuk, terang pesepak bola tersebut. Saat masuk ke dalam masjid paling megah di Turki ini, terlihat banyak wisatawan yang berdatangan. Wisatawan berbondong-bondong masuk ke dalam masjid untuk sekedar berfoto dan bahkan terlihat beberapa orang melakukan ibadah di sana. Adiba pun memungkapkan, saat tahun 2020 lalu dirinya berkunjung ke Turki, Hagia Sofia belum menjadi masjid tempat ibadah. Sehingga, Adiba merasakan perubahan yang cukup berbeda ketika memasuki Hagia Sofia untuk kedua kalinya apalagi sekarang sudah mempunyai suami. Kemudian, Egi Maulana Fikri langsung disambut oleh imam besar masjid Hagia Sofia, Feruh Mustu'er. Selain sebagai imam besar masjid Hagia Sofia, Feruh Mustu'er ini juga merupakan salah satu penghafal Al-Quran terbaik di dunia. Begitu bertemu dengan pasangan yang baru menikah tersebut, Feruh Mustu'er langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucap Egi dan Adiba. Tak lama kemudian, mereka melakukan doa bersama yang dipimpin Feruh Mustu'er. Feruh Mustu'er memberikan doa untuk kelangganan pasangan yang baru menikah ini. Tak hanya itu, ia juga memberikan doa supaya warga Indonesia selalu diberi kesehatan. Usai berdoa, Egi pun mengatakan ucapan terima kasihnya kepada Feruh Mustu'er. Amin ya Allah, syukron, syukron terima kasih, terang Egi Maulana Fikri. Untuk mengungkapkan rasa bahagianya, pesepak bola tersebut mengunggah foto bersama Feruh Mustu'er ke dalam akun Instagramnya. Ia memamerkan pengalaman yang belum tentu dimiliki orang lain itu. Terlihat dalam sebuah foto, Feruh Mustu'er memeluk berdoa bersama Adiba Kanzanabila dan Egi Maulana Fikri. Tak lupa ia menuliskan caption dengan kalimat puji syukur. Alhamdulillah bisa bertemu, berdoa bersama salah satu imam besar Turki yang berada di Hagia Sofia dan sekarang untuk umat Islam bisa beribadah sholat di Hagia Sofia, tulisnya. Sontak unggahan tersebut mengundang banyak simpati dari artis Indonesia. Mari simak berita kedua. Segini mahar pernikahan Egi Maulana Fikri dan Adiba Hansa, pakai uang euro. Pesepak bola muda Indonesia, pada hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023, resmi mempersunting Adiba Hasan, yaitu putri dari almarhum Ustadz Jeffrey Albuhori Puje dan Umi Pipi. Keduanya melangsungkan pernikahan tertutup nan intim di Half Patiunus di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Egi menikahi Adiba dengan mas kawin atau marah 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas. Tak hanya itu, Egi juga memberi uang sebesar 1.210 euro atau 20 juta rupiah kepada Adiba. Tak sekadar angka, makna dibalik uang ribuan euro yang diberikan Egi Maulana Fikri berkaitan dengan tanggal pernikahan mereka. 1.210 euro bermakna angka 12 diambil dari bulan Desember yang menjadi bulan pernikahan Egi dan Adiba. Sementara angka 10 yaitu tanggal diselenggarakannya pernikahan Adiba dan Egi. Saya nikahkan engkau dengan Adiba Hansa Azahra binti Jeffrey Albuhori dengan mas kawin 46 gram logam mulia, 14 gram perhiasan emas dan uang sebesar 1.210 euro, kata Abizar dalam hijab Kabul, dilansir minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Egi dengan lantang menjawab kalimat hijab tersebut dalam satu kali tarikan napas. Saya terima nikahnya Adiba Hansa Azahra binti Jeffrey Albuhori dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, jawab Egi.